Setelah itu 2 tahun saya bekerja sebagai international news editor di page Instagram dan Facebook bola terbesar di Belanda. Namanya Vier3Dream433, logonya kuning. Mereka punya 2-3 juta followers saat ini, saya dulu gabung waktu mereka baru punya 6 juta followers. Tapi kontrak sudah habis, akhirnya saya putuskan untuk kuliah ekonometri setelah saya mendapatkan sisa. Oke, jadi ini judul presentasi saya hari ini. Mungkin kelihatan sangat dramatis ya, karena memang saya ingin mengajak Anda untuk menantang pola pikiran Anda sendiri dan membuat Anda sedikit khawatir. Jadi disini saya ingin berbagi ketakutan saya dengan Anda semua. Jadi ini slide pertama saya. Jadi saudara-saudara semua, jika Anda aktif di sosial media, sebenarnya Anda itu sedang berada di suatu reality show yang jelek dengan konsekuensi yang nyata. Jadi Anda mau nggak mau, Anda berusaha terlibat atau nggak, jika Anda sudah menjadi warga negara Indonesia dan Anda aktif di sosial media, meskipun bersama dari politik, mau nggak mau Anda sudah menjadi aktor dari reality show yang, yang saya bilang seperti sinetron yang bikin pusing, bikin sumpet gitu ya, bikin sebel, tapi namanya sinetron itu antiklif. Dan itulah sosial media buat saya. Jadi mungkin kalau sudut pandang yang sangat pesimistis disini, mungkin kita orang sosial, kalau meminjam istilah dari Friedrich Nietzsche, Bapak nihilism, ini adalah epistemological skepticism. Jadi skeptisisme yang di-backup dengan pemikiran ilmu sosial yang solid gitu. Di sini saya ingin bagi bahwa kita sebenarnya saat berada di media sosial, kita nih sedang digirim entah untuk mengikuti gaya hidup tertentu, untuk mengikuti entertainment hiburan tertentu, jika Anda di Netflix, maka Netflix akan kasih Anda rekomendasi film-film, ya kalau Anda suka drama, Anda akan disuguhi The Crown dan semacam film-film seperti itu, atau jika Anda suka film horror, Anda akan disuguhi film seperti Stranger Things dan sebagainya. Karena memang ini ada algoritma di internet, di media internet yang di-target, yang dihidupkan untuk membuat Anda kecanduan, adequate tadi saya sebutnya. Lalu itu tidak hanya berlaku untuk gaya hidup dan hiburan, tapi juga berlaku untuk pandangan politik, dan juga bahkan kepercayaan Anda. Nah inilah di sini istimewanya sosial media, pengaruhnya sangat kuat terhadap hidup kita. Sosial media memberikan kita subliminal message, pesan bawah sadar, sehingga mau nggak mau kita semua komplisit, kita semua terlibat, kita semua terseret akus, jadi mau nggak mau kita semua di sini sedang dipermengkan. Saya juga terutama saya, saya penjadu sosial media, dan seperti yang banyak orang di bumi, saya mungkin juga butuh rehat suatu saat, tapi mungkin rehatnya setelah saya selesai dengan penelitian saya. Oke ya. Saya coba ke slide kedua. Jadi apa yang terjadi di sosial media adalah, di sosial media ada suatu istilah yang disebut filter bubbles. Filter bubbles ini kalau di teknologi IT itu adalah algoritma yang bertujuan membuat Anda kecanduan ke satu topik tertentu. Contohnya saya, kebetulan saya juga fans bola, seperti Mas Aga, dan kampus juga. Kebetulan tim saya, itu tim yang saat ini sedang lagi terkurur, sangat penyedihkan. Saya fans asli milan saya. Oh oke, milan bersimpri. Oke mantap. Ya jadi setiap, semakin hari, setiap hari saya cari berita milan, dan semakin lama saya di sosial media, entah itu di situs agregator, seperti Kaskus, seperti Reddit, dan sebagainya, kita akan selalu terdorong, saya akan selalu diseguhi dengan berita AC Milan, termasuk berita sampah. Saya dulu kebetulan pernah jadi penyeditor di situs bola, jadi tugas saya dulu selain konfirmasi dosis transfer, saya juga memetakan, jadi para pandai cukul, para sepak bola itu ada, kami bagi menjadi 4 tayar, tayar 1, 2, 3, 4, mani bisa dipercaya, seperti Fabrizio Romano, tayar 1, dan yang lainnya seperti kalau di Spanjol ada koran Don Balon, itu sampah, itu tayar 4, seperti itu. Dan itulah yang terjadi dengan filter bubbles tadi. Anda, algoritma itu akan menentukan, akan memberikan berita kepada Anda, tidak peduli tayar berapa, satu, atau empat, dan tidak peduli berita itu benar atau salah. Karena kebetulan memang kita saat ini sudah sampai di era apa yang disebut, post-truth era, di mana kebenaran itu sudah jadi enggak penting lagi. Jadi kayak berita misalnya, maaf kalau saya sebut, benar-benar disediakan lagi, presiden kita mengikuti aliran politik tertentu, kiri-kiri banget. Kita enggak peduli itu benar atau salah, tapi yang penting itu viral. Jadi kita sudah sampai di post-truth era yang didasarkan kepada subkultur virality. Jadi enggak penting dengar salah, yang penting viral. Itulah kenapa sosial media saya bilang toxic sekali. Ya selain kita juga di, seperti Mas Aga bilang, data kita diperjualberikan, data kita dipakai untuk itu, bikin algoritma, dan kita enggak punya kendali ke data kita sendiri. Lalu Hilton Babel sini, semakin lama akan membentuk pola pikir kita. Orang yang mungkin dulunya moderately religious, akan semakin religious, dan sebaliknya mungkin yang dulu hanya moderately secular, semakin secular, semakin agnostik, dan seterusnya semakin atletis. Kalau di Indonesia kata itu tabu jadi atletis. Semakin orang punya tendensi ke suatu pemikiran tertentu, maka dia akan semakin yakin bahwa, oke saya yang paling benar, bigotri. Bigotri akan muncul di dalam diri kita. Dan itu dari dua sisi. Dari sisi yang atletis tadi, dan yang di spektrum lain sebaliknya atletis. Dan disitulah, kita akan berusaha mencari orang-orang yang satu pemikiran. Sampailah kita di tempat bernama Eco Chambers. Eco Chambers itu apa? Eco Chambers itu ibaratkan kayak kelas kosong, Anda masuk, Anda teriak, eh saya fansan C9, lalu sebuah orang tepuk, eh kita juga fansan C9. Semua sepakat, semua setuju. Jadi, filter bubble sini akan mendorong Anda untuk berkumpul dengan orang-orang yang berbagi pandangan yang sama dengan Anda. Semakin mengotak-kotak, semakin bigotri Anda, ah saya nggak mau kumpul sama fans, apalagi fans intermilan, merda, saya memaafkan. Saya pokoknya harus fokus ke orang-orang yang sepemahaman dengan saya. Inilah yang disebut dengan polarisasi. Dan di sosial media, polarisasi ini sangat intens, sangat parah, sangat merajalela. Kita nggak bisa lolos dari situ. Bahkan, polarisasi yang saya juga terlibat, yang saya juga merasa jadi korban itu, hal yang nggak penting, seperti, lebih bagus mana? DC atau Marvel? Kalau Anda seumpulan saya, oh DC paling bagus. Kenapa nggak cheesy? Karena saya nggak suka yang cheesy, Marvel, bla, bla, bla. Tapi, ya, kalau orang Marvel lalu punya counterargument, bilang, apa DC terlalu dark, terlalu dream, dan nggak fun? ngapain nonton film, tapi malah bikin stres, kan seperti itu. Semua punya poin yang valid, semua punya poin yang kuat, dan itu sebenarnya tidak perlu diberdebatkan, karena itu pilihan pribadi. Dan, ya, kenapa kita harus berdebatkan? Itu juga, kenapa nonton-nonton? Dua-duanya, atau, ya, itulah yang kita sebut. Polarisasi. Mari kita, mari, ya, ini kayaknya saya nggak sampai 20 menit. Nggak apa. Karena saya banyak banget tulis di penelitian saya, di pasis saya, tapi ini, dikit-dikit aja. Ya, sekarang kita sampai ke buzzer, di tesis saya, kebetulan saya meneritnya kan tentang political economy, dan saya harus mempertahankan jawaban itu dengan angka, karena ilmu saya, ilmu kuliah saya adalah econometri. Jadi, intinya gini, jika Anda punya notion, punya pernyataan tentang hal sosial, yang kami lakukan di econometrik adalah berusaha mendekatnya dengan angka. Jadi, misalnya saya bilang gini, bumi itu segitiga, bukan pakai angka, pakai statistik, seperti itu, untuk mengurangi bias. Itu yang saya lakukan, dan saya menemukan bahwa buzzer-bazer di Indonesia, seperti emang saya mengepek, Rocky Gerung, dan slogannya, pengamat pura-pura demokrasi. Karena, dia bilang sebenarnya Indonesia itu pura-pura demokrasi. Dungu-dungu. Dungu-dungu. Soalnya di Instagramnya masih berpulis sih. Dungu-dungu. Oh, Dungu ya. Oke, itu katanya terlalu keras. Oh, terlalu keras. Terima kasih. Lalu ada juga, Denny Sirega. Nah, kalau ini orang, saya lihat, ini orang pansos. Karena itulah intinya buzzer, kalau Anda mengajukan apa, mengajukan sosok diri Anda sebagai buzzer, maka Anda, inginnya mau gak mau pansos. Gitu kan. Itulah yang sebenarnya, saya tulis disitu, micro-selebrity. Semua orang jadi celebrity, tapi pansos-pansos buzzer ini, mereka cuma micro, karena pendukungnya gak, sebuahnya dia yang sastro. Lalu ada juga, Pernah D.A. Dia yang sangat keras, anti-kilafah. Dia dulu punya nickname Abu Janda, awal Bollywoodi, dan sebagainya. Dan saya lihat, beliau ini punya, punya metode yang sangat, sangat efektif. Namanya trolling. Jadi lihat, setiap komennya itu, selalu bikin orang, yang di spektrum berseberangan emosi. Dia, dia selanjutnya memandangkan emosi, orang-orang yang ati dengan dia, karena dengan itu, dia bisa mendapatkan engagement, sosial, jadi orang-orang yang benci dia. Ini kayak, resepnya clickbait ya, semakin, seperti di Amerika. Jadi, di Amerika itu, ada kasus, bahwa news media, mereka akan menggunakan clickbait, pro-republikan, untuk memancing, orang-orang demokrat, saya komen, dan melihat beritanya. Seperti dulu ada berita, oh, taus, yang mulia taus, mendukung Trump. Itu yang, yang justru nge-click beritanya, bukan orang-republikan, tapi orang demokratnya trigger. Wah, ini bullshit, ini harus diluruskan, karena ini gak bener. Ya itulah, karena itu memang tadi, click bisa dimonetisasi, sayangnya. Lalu, sedikit tentang, masalah buzzer, buzzer ini kan sebenarnya, bentuk propaganda modern, di era sosial media. Sebenarnya Indonesia itu, bukan, ini bukan hal baru di Indonesia. Kita semua di Indonesia itu, sudah merasakan, sudah pernah mengalami, yang namanya buzzer, itu sejak zaman Suharto. Sejak demokrasi terpimpin, lalu zaman Suharto dengan, ada yang dulu, pernah nonton Pak Harmo, apa sebelum ini adalah lebih, kan? Jadi inilah menurut, yang dari penulian saya, saya temukan bahwa, ada, perbedaan antara negara demokrasi, dan negara otoritar yang ada. Negara otoritar, negara otoritar, itu cenderung punya, mesin buzzer, yang digayai oleh pemerintah, propaganda mesin yang di, belayai oleh pemerintah, seperti zaman dulu, kita punya depan penerangan. Depan penerangan ini dulu, banyak sekali propagandanya, kan? Seperti, yang terkenal, yang paling terkenal, sosial sembah datangan. Sudah kita sosial sembah datangan, cuma tahun 84, sampai tahun 89. Dan, setelah tahun 84, yang waktu Suharto mengumumumkan, kita sosial sembah datangan, ya, jadi propaganda kenapa Suharto sembah datangan itu mitos, kemudian tahun 84, Indonesia itu masih impor beras, waktu sudah keluar keluar, Indonesia Suharto sembah datang, tapi waktu itu kita impor 414 ribu ton beras. Ya, jadi, dan ukuran Suharto sembah datangan waktu itu adalah stabilitas harga, bukan, kecukupan stok, untuk memenuhi kebutuhan domestik. Jadi, itu salah satu propaganda yang terkenal, lalu ada juga propaganda terkenal, ekonomi lebih stabil di zaman Suharto. Enggak, buktinya ada krisis, dan kita hancur lebur, karena itu. Terus, ada juga, banyak sekali ya propaganda itu. Jadi propaganda itu kalah baru. Lalu saya singgung, kenapa buzzer ini, kemarin jadi heboh, kan kebetulan awal bulan kemarin, tanggal 6 atau tanggal 8, ada penelitian dari Oxford, tentang buzzer di seluruh dunia. Tapi, jika Anda cermati di penelitian tersebut, media di Indonesia, trendingnya adalah, Indonesia itu punya banyak buzzer, termasuk buzzer pemerintah. Pada saat itu, enggak betul. Di penelitian tersebut, justru Indonesia itu disebut, tidak punya buzzer, yang dibiarkan pemerintah, atau yang seperti yang saya sebut tadi, biaya rambut baru adalah, Departemen Penanggungan. Itu jadi, masalah, literasi. Ini atas bawahnya. Ya, makanya mau habis, saya tercepat saja, apakah efek, dari semua kekacauan, sosial media, dan propaganda politik tadi, di seluruh dunia kita lihat, populisme, gejala populisme itu meningkat. Populisme itu adalah, orang-orang yang anti, anti-perbedaan, anti-imigran, seperti, Jair Bolsonaro, Republik Brasil, terus ada, Duterte di Filipina, Donald Trump, dan Brexit, siapa? Boris Johnson. Ya, Nigel Farage, itu populisme. Jadi, sebenarnya, kalau, populisme ini kan banyak arti, ada yang bilang itu biologi, tapi kalau saya, saya bilang itu bukan biologi, karena terlalu tipis, bukti pelukungnya. saya simpulkan di perjalanan saya, bahwa populisme itu adalah gerakan, mengajak dari liberal demokrasi, ke liberal demokrasi. Apakah liberal demokrasi? Liberal demokrasi itu adalah, demokrasi di mana hak minoritas dihargai, gampangnya gitu, civil rights. Lalu, apa buktinya, bahwa populisme itu, shift ini, perubahan ini, jadi, Austria itu sudah 40 tahun terakhir, dikuasai oleh partai, far right, side kanan, ekstrim. Tapi selama ini, mereka menghargai hak-hak individu, hak minoritas, hingga pada tahun 2016, ada tokoh mereka bernama Sebastian Kurz, menggerakkan partai ini, untuk menjadi anti-imigran. Dan akhirnya sekarang, Austria, jadi beneran, jadi negara yang populis, dikuasai populis, dengan kebijakan-kebijakan populis, kewarangan imigrasi, terus mereka bikin kebijakan moneter yang ceroboh, karena itulah efeknya. Ya, jadi, memang di liberal demokrasi itu, berarti adalah demise of civil rights, jadi, oke, slide terakhir, konsekuensi ekonomi dari semua ini adalah, diglobalisasi, karena semua negara cenderung, melakukan proteksi, kalau ada Brexit, trade war, Trump, antara China dan Amerika, perang dagang, ya, dan sebagainya, ekonomi, kita bisa, dan sebagai menutup, saya ingin bilang, sudah saatnya, kita, rakyat Indonesia, kita beranjak, dari pemikiran, SPSP ini, suatu, suatu kutipan dari, Berkeley, dari George Berkeley, yang artinya bahwa, to exist is to be perceived, intinya, kalau lu gak pansos, lu gak eksis, udah waktunya, kita beranjak dari paradigma itu, ke paradigma, yang terkenal, Rene Descartes, semua orang tahu, komputer gosum, saya berpikir, maka saya eksis, jadi, lebih penting berpikir, daripada pansos, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, dua, paparan yang sangat, menarik, saya belajar banyak, saya berbicara banyak, dari dua, kepadanya ini, sekarang, kita waktunya diskusi, untuk itu, saya mohon, dua bicara untuk, menemani saya, disini, biar saya tidak sendiri, baik, ini ada lainnya juga, untuk yang lain juga, bisa, memberikan pertanyaan, nanti panitia yang akan, memilih, untuk ditanyakan, terana, tersebut keadaan, paparan yang saya menarik sekali, saya mencarut banyak, poin, tadi dari, mas Aga, kita jadi tahu, apa itu baser sebenarnya, kemudian, kita juga tahu, bagaimana baser di Indonesia, dari sisi historis, dan dari mas Rewa, sesuatu yang mungkin, agak, agak baru, bagi kita semua, yang biasa di, technical university ya, dia membicarakan hal yang, wah, bagi saya juga sangat baru itu, mengenai, bagaimana pengaruhnya, di agar kita, tidak, bahkan katanya, sampai ke, kepercayaan kita, atau mental model kita, sangat menarik, untuk didiskusikan, untuk, sesi pertama, saya buka, untuk dua penanya, silahkan, dari sini satu, dari sini satu, oke, satu, Mas Hari, satu lagi, Mas yang baju, ya, silahkan, Mas Hari singkat, kalau, pertanyaannya spesifik, salah satu, pembicaraan, sebutkan, kalau, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Dan kebetulan pemilu kemarin saya berperan sebagai penguas pemilu di Belanda Dan salah satu medan atau salah satu area yang kami ditugaskan adalah Mengawasi aktivitas di media sosial Dan kembali ke tadi yang Aga sudah presentasikan bahwa Pemain atau aktor di dalam ekosistem buzzer ini sebenarnya sangat beragam Dan mungkin saya nggak nanya tapi berusaha untuk share apa yang kemarin saya tangkap ketika menjadi penguas pemilu di Belanda Nah dalam hal ini tadi sebenarnya saran-saran yang diberikan oleh CIPG kepada pemerintah Terutama tadi ada tiga klaster ya, klaster yang paling tengah itu kan mencoba untuk meningkatkan transparasi dan akuntabilitas dari penggunaan buzzer Nah ini memang cukup problematik karena ketika pemilu kemarin jumlah akun media sosial yang diperbolehkan untuk didastarkan kepada penyelenggara pemilu Kalau ini KPU itu dibatasi hanya sekitar kalau nggak salah ya mohon dikoreksi 10 atau 20 akun resmi itu harus didaftarkan Per calon yang berkompetisi Jadi kalau per calon yang berkompetisi Jadi kalau misalnya saya caleg saya boleh pakai akun media sosial berdaftar resmi Kalau saya misalnya capres saya juga bisa pakai saya punya akun-akun Nah ini problemnya adalah 20 akun resmi itu ya kontennya santun gitu ya merangkul Ramah, baik hati gitu Tapi di balik 20 akun itu ada Boleh dikatakan ada ratusan akun yang entah itu di belakangnya ada individu atau algoritma tertentu yang memang dijalankan Untuk melakukan kampanye Dan bentuk kampanyenya malah bertabrakan dengan aturan-aturan yang sudah kita sepakati bersama untuk kampanye Nah lalu persoalannya adalah ketika para calon ini berkompetisi Kemudian mereka diwajibkan untuk melaporkan penggunaan dana kampanye mereka Hal-hal seperti ini belum bisa diekspos Padahal kan mestinya ada Disput oleh masyarakat tadi ada aliran uang Ketika ini adalah dana yang dipertanggungjawabkan kepada publik Ini harusnya dibuka Sejauh mana Dan memang kalau untuk pemerintah Ada isu tadi sudah mas Eri Sebingung juga mengenai Basir pemerintah Ini di dalam Tata kelola keuangan Pemerintah kita Saya juga Bukan negeri jadi saya tahu Apa namanya ya sedikit banyak Mengenai akun-akun di pelaporan keuangan pemerintah Ini mau dimasukkan kemana nih Kalau saya nyewa basir Misalnya 1 juta per bulan Nah Cuma mungkin Apa namanya Tadi Mungkin saya bisa sharing ada Ada modus Di media sosial ketika pemilu kemarin Ada cawan yang memang belum begitu terkenal Belum begitu terkenal Kemudian Dia Menyewa Apa namanya Menyewa Basir Menggunakan Akun-akun di Twitter Yang berusaha untuk mengamplifikasi Sebuah website Yang isinya adalah fitnah terhadap dirinya Jadi dia menggunakan Kampanye hitam terhadap dirinya Supaya dia bisa terkenal Seperti Ya seperti playing victim gitu Ini memang tidak diungkap di media Tidak terlalu di ekspos di media Karena di awal Kemunculannya Saya laporkan ke Saya laporkan ke bawah selu Dan kemudian Situs tersebut sudah di Take down Modusnya sama Dia ngirim sekitar Jadi ada beberapa akun Itu dia Ngetweet tentang hal yang sama Dengan konten yang berbeda-beda Tapi menuju ke website tersebut Dengan Dengan timeline yang Tidak terlalu Tidak terlalu lama Jadi selisih hanya 1 menit 2 menit Dalam waktu bersamaan Itu kemudian Lalu Kalau mungkin Yang jadi concern saya adalah Ketika Para Bazar ini sudah Bergerak Tidak lagi Di Di Masa kampanye Jadi seperti Tadi sudah disembukan Ada Denny Sereger Ada Abu Janda Ada Epo pun tadi Ada Kak Cito Helkayani Dari Seawork Kemudian kalau dari sebelah Ada Rogi Gerung Ada Doradong Ada Opposite Ada Mas-masemnya Nah ini Terutama Ketika Adik-adik kita Mahasiswa Mencoba untuk Menyuarakan Kegusaran mereka Atau Menyuarakan Hak mereka Hak politik mereka Sebagai warga negara Indonesia Akan tetapi Dihimpit oleh Dua Dua Istilahnya Dua kubu Baser atau influencer Yang berbeda Kepentingan politik Yang satu Ngecap Para Adik mahasiswa ini Wah Ini pasti ditunggangi Kadron HTI Kilafah Dan lain sebagainya Sedangkan yang satunya Wah Ini nih Kita harus turunkan Pemerintah Pemerintah harus diturunkan Ini Rejimnya Sudah keterlaluan Harus kita turunkan Nah Ini yang menurut saya Cukup berbahaya Untuk demokrasi kita ke depan Jadi selain dari Populisme juga Ketika ruang Publik di media sosial Terlalu diokupansi oleh Digominasi oleh Kekuatan-kekuatan Seperti ini Mereka yang menyuarakan Atau mencoba untuk Mendiskusikan Hak Warga Hak politik warga Yang lebih Substantif Itu jadi Tertimbun Itu mungkin Mungkin kalau ada Yang ini bisa Nanti Tadi Mas Kristian Mas Sebutkan nama dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kristian Dari Dari MOT Saya ingin Tanya Yang pertama Mas Agath Terkait dengan Regulasi Bazar Solusinya Regulasi Regulasi Bazar Saya Suka Follow Influencer Politik Kalau misalnya Mas Tadi Dengan Samara Dengan Kamian Perbincangan Berbincangan 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 Apakah Regulasi Bazar Seperti Regulasi Untuk Sudah Bazar Seperti Sudah Marketing Marketer Kalau Untuk Produk Marketing Apakah Regulasinya Kita harus Ada Disclaimer Bahwa Ini Tuit Berbayar Orang Marketing Seperti Seperti Itu Regulasinya Seperti Apa Atau Pembatasan Tapi Pembatasan Bikin Akun Anonimus Mudah Sekali Saya bisa Bikin Banyak Akun Di Waktu Yang Singkat Apalagi Emulator Android Apa Itu Sebenarnya Regulasi Apa Yang Kira-kira Efektif Kalau Saya Kepikirannya Sekali Mas Ryu Sebenarnya Apakah Bukan Solusinya Itu Sebenarnya Untuk Lebih Keluar Dari Echocamber Masyarakat Secara Individu Soalnya Rasa-rasanya Masyarakat Bakal Akan Selalu Termakan As long as Mereka Ada di Lingkungan Yang Pemikiran Apakah Dengan Cara Memperbaiki Pola Pikir Masyarakatnya Dari Sisi Logika Atau Keruntutan Cara Berpikir Jadi Mereka Bisa Terbebas Dari Pola Pikir Yang Memotak Kotak Itu Tadi Mungkin Pertanyaan Terima kasih Yang Sangat Paham Keuangan Di Pemerintah Dan Masyarakat Mengenai Regulasi Secara Umum Ada Sebegin Ketik Tadi Mas Harif Bilang Ada Ada Mas Mungkin Pas Penakan Mungkin Bisa Langsung Yang Ketua Regulasi Baset Oke Terima kasih Pertanyaannya Jadi Dan Mungkin Mas Harif Lebih Banyak Menyoroti Soal Bagaimana Transparansi Soal Baset Problematik Ya Kurang Pertanyaan Berikutnya Sama Ya Sebenarnya Memang Problematik Dan Itu Tidak Hanya Kalau Kita Ngambil Kacang Lebih Lagi Tadi Saya Seperti Ngambil Contoh Soal Ojo Di Awal Ya Kurang Lebih Masalahnya Mirip Bahwa Bazar Itu Areanya Abu Abu Sorry Politik Saya Harus Memperjelas Lagi Bazar Politik Bazar Politik Sebenarnya Areanya Abu Abu Karena Biasanya Tidak Ada Hidrat Putih Apa Ya Kesepakatannya Ataupun hanya modal whatsapp Dan segala macamnya Mungkin Tidak Bisa Dipertanggung Jawabkan Secara Kuat Ya Itu Memang Memang Sengaja Di saat Demikian Tidak Ya Hampir Tidak Mungkin Untuk Mengatur Itu Yang Memang Kalau Misalnya Mau Diatur Ya Institusinya Harus Jelas Bazar Itu Di bawah Siapa Bizar Dibawa Agensi Kalau Misalnya Produk Di bawah Agensi Periklanan Dan Segala Macamnya Dan Itu Tapi Kan Berapa karakternya Twitter sekarang 280 Ya Pokoknya Dua ratusan karakter Sekian Itu kan Tidak Mungkin Menyebutkan Semua Seperti Itu Dan Kita Susah Juga Ngatur Orang Sebenarnya Memang Yang Lebih Diperkuat Adalah Ya Gimana Kita Bisa Meliterasi Semua Orang Si Kayaknya Itu Yang Memang Harus Lebih Diperkuat Dibanding Mengatur Siapa Harus Berbicara Tentang Apa Nanti Bisa Disasar Lagi Soal Ini Human Rights Untuk Berbicara Masa Ini Kan Social media Social media Kenapa Lu Engatur Gua Nanti Banyak Orang Yang Engatur Gitu Jadi Memang Yang Lebih Harus Kita Menurut Saya Yang Lebih Benteng Diatur Adalah Gimana Cara Kita Membenteng Itu Dan Gimana Cara Kita Menginfluence Orang Lain Agar Adalah Kita Anak Muda Ini Mas Hari Mas Muda Supaya Yang Tua 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 Tidak Segampang Menyebarkan Informasi Siapa Yang Sering Mereka Keluarganya Dari Ketawanya Saya Bisa Tau Sebenarnya Tantangannya Lebih Berat Disitu Segampang Membentuk Informasi Menurut Memang Lebih Harus Diperkuat Itu Edukasi Dan Likrasi Menurut Diatur Gimana Tidak Berat Lebih Ke Edukasi Masyarakat Daripada Di Basranya Segeri Ini Apa Terkait Dengan Kovacisyen Mas Riyun Karena Mengedukasi Masyarakat Bukan Hal Yang Mengedukasi Anak Aja Oh Ya Ya Sebenarnya Setidak Mas Kisna Belang Jadi Mungkin Seharusnya Pesan-pesan Politik Seperti Pesan Pemersial Ada Teks Sponsor Konten Atau Apa Karena Memang Faktanya Itu Kayak Autor Intuitif Jika Kita Menerapkan Banyak Asuran Di dunia Seharusnya 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 Menjadi Outlet Demokrasi Kita Menyatakan Keberdasan Pertanyaan Tapi Kalau Kita Mau Beranjat Dari Ilmu Demokrasi Dan Politik Sejak Alal Manusia Solusi Dari Anak Itu Selalu Adalah Regulasi Begitu Juga Berlaku Dari Ekonomi Jadi Saat Ada Trisis Dunia Di Tahun 20 Akhir 20 Depression Dan Sebagainya Solusinya Justru More Regulasi Bukan Dari Regulasi Karena Kalau Kita Menurut Masjid Neoliberal Yang Ngajik Pada Pemikiran Liberal Yang Putraliberal Itu Adalah Semua Regulasi Memang Manusia Terbicapai Kemanmuran Dan Saya Lihat Ini Seharusnya Paya Bagi kita Semua Orang-orang Berpendidikan Yang Punya Privilege Untuk Sekolah Sampai Jauh-jauh Ke Belanda Entah Kebiasi Suatu Suadana Tidak Penting Karena Takta Bahwa Anda Semua Berada Di Sini Membentikan Kualitas Di Atas Rata-Rata Kualitas Pemikiran Anda Semua Di Outlier Jika Mengacu Pada Statistik Dan Itu Seharusnya Kita Sebagai Kampilis Harus Bisa Mengkapitalisasi Tuntungan Ini Jadi Kita Harus Memenangkan Kembali Data Politik Social Media Politik Di Sosial Media Maupun Di 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 Yang Lalu Seperti Masjabina Tadi Dengan Literasi Data Karena Apa Yang Bisa Lebih Kuat Daripada Hoax Dan Sofi Visual Itu Adalah Literasi Data Yaitu Data Kalau Saya Pribadi Karena Bagi Saya Yang Ideal Itu Adalah Dunia Dimana Orang Bebas Memakai Cagat Memakai Rokmi Asal Satu Samal Boleh Name Oke Masih Bisa Saya Tapi Tapi Tidak Boleh Sampai Merampas Hak Hak Pribadinya Sifo Raisen Itu Apa yang Disebut dengan Konsep Liberal Demokrasi Tapi Liberal Demokrasi Itu kan Bisa Dibilang Utopia Impian Aja Idealnya Seperti Itu Karena Saat Ini Kita Justru Mengarah Terdistopia Apakah Demokrasi Akan Hilang Tidak Demokrasi Akan Tetap Ada Tetapi Dengan Penafikan Unsur Sifo Rais Itu Yang Seperti Dengan Elektoral Demokrasi Atau Jika Kasus Dimana Negara Itu Ada Pais Demokrasi Demokrasi Yang Berdasarkan Keagaman Yang Kuat Demokrasi Tetap Adalah Proses Voting Pemilihan Ya Transparan Ada Presum Rekol Tapi Nilai Sifo Rais Tadi Berkurang Makasih Untuk Sesi Kedua Saya Buka Dua Pernanya Satu Karena Tidak Ada Mbak Yang Pake Kerudung Biru Yang Kedua Yang Yang Pake Kaos Putih Silahkan Mbak Sebutkan Nama Dan Terima Terima kasih. 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 itu berarti kan itu harusnya resmi, dan itu berarti kan ada resmi di-hire, berarti ada aliran uang. Nah, itu sebenarnya dari sisi regulasi keuangan ini berarti sudah ada mengatur bahwa oke 10 caleg ini boleh meng-hire 10 akun, 10 buzzer untuk mengkampanyekan dirinya sendiri, tapi tentu dengan koridor-koridor yang benar, berarti kan ada aturan dari tata kolak keuangan untuk bisa meng-hire, apakah itu sebagai staff ahli atau apa, atau perusahaan, apakah ada Pak di aturan-aturan keuangan ini? Iya, kalau ini kan betulah contohnya tester yang tidak kutip baik, cuma yang resmi, yang resmi, nah cuma yang jadi persoalan kita mungkin yang kita diskusikan ini adalah lebih banyak dari sisi tester yang bekerja di area aku-aku tadi, yang kadang menyebar tangkua atau misal informasi misal informasi itu kan, itu kan yang sulit di, apa namun ya, diuntapkan ke buslik, sepertinya beliau sudah memberikan petunjuk, kalau satu kuncinya mungkin adalah dengan terutama di Indonesia, ketika orang mau bikin akun media sosial, itu tidak, itu harus menggunakan nomor yang terdaftar di Indonesia. Jadi artinya, itu akun benar-benar pribadi dan secara hukum bisa ditakaikan langsung dengan sosok orang di belakang. Itu juga bisa bikin orang lebih hati-hati mungkin, kalau itu bisa kita dapatkan. Itu belum diresmikan dulu. Oke, ada yang dari YouTube? Belum. Belum ada, oke berarti saya buka untuk... Tadi tahu ini, masih tadi udah... Oh enggak, enggak, mau ini aja mau nanya, mau nampain aku nanya ya. Oke, sisi kedua, sisi beritanya saya buka dulu, karena ini, karena udah tertutup. Oke, siapa yang... Oke, Mas ini sama... Dari sini enggak ada? Oke, Mas. Ini, ini, ini. Ini, ini, ini. Lihat, lihat. Lihat, lihat. Sama, oke, Mas. Siapa nanya Aldi? Mas Uda terus Mas Aldi. Silahkan. Oke, makasih banyak atas kesempatannya. Saya Rian, saya ambil Master di Civil Engineering di TU Dell. Makasih banyak buat Mas Aga sama Mas Ryu. Presentasinya ini topik yang apa ya... Sangat menarik, karena sangat abu-abu, sangat... Ya mungkin ada sisi-sisi sensitifnya. Jadi, ya sangat baik apabila kita bisa punya diskusi diantara kita lah gitu. Yang pengen saya tanyain itu kan, tadi sebenarnya disinggung juga sama Mas Kus. Maksudnya, enggak semua buzzer ini itu... Apa ya, konotasinya negatif gitu ya. Enggak seperti yang diributkan sekarang gitu. Buzer ini membahayakan rakyat, bangsa, dan lain-lain gitu. Tetapi memang pada dasarnya pada ekonomi itu menjadi sesuatu yang memang berguna gitu. Yang mungkin bisa berguna juga di politik gitu. Nah, kalau menurut Mas... Ya mungkin menurut teman-teman yang lain juga... Dari segi etika berpolitik atau etika dalam berkehidupan tuh... Ada enggak sih parameter yang menentukan... Oh ini buzzer ini... Bukan salah apa ya. Mungkin tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Misalnya buzzer ini... Apa ya... Menaikan isu SARA misalnya. Atau buzzer ini menyebarkan kebohongan misalnya. Dan apa juga parameter yang membuat buzzer ini itu... Ya bagus gitu. Apakah dia misalnya mempublikasikan program-program calon dan lain-lain. Nah, kita bisa melihat si parameternya ini dari mana gitu. Karena misalnya... Ada buzzer yang ngomongin misalnya... Mohon maaf, misalnya masalah SARA gitu. Untuk memilih salah satu calon gitu. Di sisi lain, kita semua sebagai rakyat mempunyai hak untuk memilih atas dasar apapun gitu. Kita memilih pemimpin, kita bisa... Misalnya saya bisa memilih aja pemimpin dengan agama ini... Karena saya beragama itu semua hak seluruh rakyat gitu. Dan apakah itu bisa menjadi parameter yang akhirnya membuat buzzer itu jelek atau enggak. Jadi menilainya itu gimana? Karena yang rugi dari segala polemik ini menurut saya masyarakat juga sih. Jadi informasinya semakin banyak. Effort untuk... Balik lagi tadi menilai akuntabilitasnya juga makin riwuh banget. Akhirnya kita yang pusing sendiri gitu. Dan gimana caranya biar kita bisa membedakan dengan enak gitu. Intinya parameter. Parameter untuk menilai tweet dari masyarakat. Postingan buzzer ya. Oke, silahkan Mas Aldi sekarang boleh. Eh Mas, silahkan. Maaf, maaf, maaf ini bagaimana. Ternyata tadi... Sebenarnya saya bingung mantar nanggapin atau nanya enak. Saya ingat... Tidak usah bingung. Pemerintah itu... Apa ya? Begitnya regulasi atau peraturan ya. Itu ketika kita ingin mendaftarkan nomor kita. Ketika kita ingin menggunakan dengan seluler. Itu kita harus kayak daftar. Nama. Terus apa. KTP. KTP keluarga dan sebagainya itu. Saya nggak tahu sih kelanjutannya gimana dan apakah itu memang benar-benar salah satu ya. Salah satu upaya pemerintah ya. Untuk meregulasi tadi gitu. Untuk meminimalisir persebaran berita bohong dan sebagainya. Itu satu. Nah yang kedua nih pertanyaan kedua spesifik mungkin untuk Mas Ryu ya. Saya belum lama abis baca laporan tentang outlook resiko dari salah satu konsultan. Di dunia ini yang besar. Itu salah satu poin yang menarik ya dari executive summary-nya itu adalah salah satu tantangan yang besar selain nomor satu itu climate change. Itu adalah instabilitas politik. Nah. Source of instabilitas politik ini salah satunya juga dari ini. Dari aktivitas-aktivitas publikasi informasi yang ternyata informasi itu salah gitu. Di sort base informasi. Terus tadi juga saya lihat di slide Mas Ryu di akhir-akhir ya. Itu kayak ada konsekuensi ekonomi dari semua masalah ini gitu ya. Nah di beberapa negara itu ada deglobalisasi, ada masalah tadi di Brazil gitu. Nah sebenernya untuk konteks Indonesia itu konsekuensi ekonomi apa sih sebenernya yang kira-kira ya nanti kedepannya ya. Given kondisi Indonesia yang sekarang gitu. Seperti apa kita mendefinis kayak kan. Nah itu-itu seperti apa gitu ya. Itu-itu aja. Oke, terima kasih. Sebuah persoalan satu mengenai parameter dari sebuah postingan itu bagus atau enggak. Terkait politik ya. Dan juga tadi mengenai dampak ekonomi lu secara Indonesia. Silahkan Mas Agak. Kalau soal parameter. Pendaftaran SIM benar sih itu memang mungkin bisa dipakai. Satu bentuk regulasi. Tapi penganjutannya lu penganjutnya enggak tahu. Gue pernah coba nomor random dengar yang mana ya? Diterima. Gue random kepercayaan. Ya wala, tapi harusnya itu bisa. Itu yang senang dan subjek lah. Maksudnya tentang ya... Sebenarnya parameter ini kan enggak mungkin kita mencapai suatu konsensus absolut bagi seluruh rakyat. Itu banyak lagi ke visi kita sebagai bangsa. Kita juga ingin masa depan bangsa kita itu seperti apa? Kita apakah mengambilkan hard civil, civil rights. Atau mau menjunjung civil rights. Jadi orang bebas jadi apa aja. Hanya sama semua di jaman kawan negara. Ada persekusi. Seperti normalitas dan sebagainya. Jadi mungkin kalau sejauh ini sebaiknya memang parameter itu adalah etika. Indonesia sudah punya istilah Sarah. Itu berarti sebenarnya sudah ada itu. Lalu ada juga tadi seperti Mas Aga bilang, Gila menjelaskan. Itu mungkin parameternya. Karena memang mau parameter itu negatif-positif tidak sangat subjektif. Ada orang suka film horror, ada seorang film komedi itu sebetulnya. Ada orang yang suka dengar kabar yang tragis. Ada juga orang yang senang. Kabar yang bahagia aja. Itu semua sangat sebetulnya. Mungkin ada konsensus absolut. Lalu untuk pertanyaan dulu dari Mas Saldi tadi ya. Konsekuensi ekonomi apa? Jika ada instabilitas politik kita tidak riun di social media. Itu tadi saya sebut salah satu yang konkret itu. Apa yang hasil dari polarisasi dan sebagainya di social media itu adalah populisme. Populisme itu saya artikan. Karena banyak yang saya simpulkan. Saya artikan bahwa populisme itu menajarkan untuk mengabaikan liberal demokrasi. Menjauh dari liberal demokrasi. Jadi tetap demokrasi tapi tidak mengatasi orang. Konsekuensi ekonominya apa? Ini pemerintahan yang saya ingin. Jadi ternyata populis ini punya suatu set value di kepala mereka yang akhirnya tercermin di kebijakan ekonomi. Dan ini sangat awam dipenuhi di dunia ekonomi. Seperti Trump itu adalah tax cut untuk orang kaya. Karena dia percaya dengan mitos yang kita sebut trickle down economics. Jadi kalau orang kaya punya duit, dia akan investasi lebih banyak. Itu mitos bohong terburuk. Dan ekonomi itu blatant lies. Bohong. Lalu konsekuensinya apa? Ada banyak para pemimpin populis ini mengintervensi independensi bank sentral. Perlu kita tahu bahwa mungkin Anda dengar ekonomi kita ini jelek saat ini. Ini dunia ekonominya lagi runtuh. Perlu Anda tahu. Faktanya adalah nilai angka kemiskinan absolut di bumi saat ini itu adalah terendah sepanjang masa. Yang naik apa? Inequality. Jadi jarak anda orang 10% terkaya dan 20% terbawah dan sebagainya. Jadi inequality-nya semakin baik. Tapi secara fakta, absolute poverty. Yang miskin banget, miskin sama gak bisa, maka itu berkurang drastis. Dan kita pikir terendah di sejarah peradaban manusia. Bomo sapiens. Karena gak tahu manusia sebetulnya. Terus ada juga konsekuensi ekonomi seperti di Brazil. Ya, tokoh populis yang jahil Bolsonaro di Brazil. Dia punya slogan Tuhan di atas galangnya orang yang sangat religius. Seperti banyak tokoh populis lain. Jadi sekarang yang dia lakukan adalah membakar utang Amazon dan mengalih fungsikan menjadi lahan pertanian soya. Ya kan, itu banyak jadi kasus sekarang. Dan itu perusahaan besar banyak membahas seperti Nestle dan sebagainya. Itulah kenapa kalau saya makan jip cat di kampus saya yang lebih sosial, semua orang langsung mencik diri kamu. Ya, tapi gimana itu jip cat-jip cat terlalu lama. Jadi konsekuensi ekonomi populis itu gak berat. Cuman bagi populis kanan. Karena populis kiri juga ada. Ada. Di Venezuela untuk Chavez. Dan sekarang putusnya itu populis kiri. Yang mereka langgar adalah hak properti. Jadi seperti nasionalisasi. Orang kalian diambil asetnya. Itu ciri-ciri populisme kiri. Jadi populisme itu gak eksklusif di kanan. Jadi pokoknya apapun gerakan yang mengajak untuk melanggar hak sipil orang lain, itu bisa disebut kanan cekat untuk populisme. Oke. Semoga... Buas ya kalau gak puas. Di luar ini ya. Karena waktunya terbatas. Jadi yang dari Yut. Itu pada gak? Nah udah oke. Kalau gitu karena waktunya di Gerisa bukan satu penanyaan. Nah ya mbak itu. Oh ya mbak itu. Oh ya mbak itu. Oh ya mbak itu. Oh ya mbak itu udah. Mbak itu udah. Mbak yang top topi kuning sama. Silahkan pertama mbak yang. Silahkan. Ya terima kasih atas kesempatannya. Saya RMA MOT 2019. Saya mungkin menemukan informasi. Jadi ketiap kemudian di Departemen itu kemudian di Departemen komunikasi. Dan beberapa tahun gelap lagi ini tuh. Sampai juga bahwa. Gubernur, Menteri, itu punnya media sosial. Maksud juga dengan alasan untuk lebih dekat ke dunia. Nah. Itu. Kalau lihat dari karakteristiknya Mbak Zer tadi. Sepertinya bisa digolongkan gak mencabutnya. Mereka nih. Biasa sesuatu. Mereka kan dalam kemudian media sosialnya. Karena sebenernya Departemen komunikasinya. Nah itu. Mereka sih Departemen komunikasinya itu. Apakah bisa dikategorikan sebagai buzzer juga. Sebenernya. Karena mereka akan. Kayak dia publish. Publish satu kebijakan. Dia bikin hashtag. Biar kebijakan itu populer atau didengar. Atau viral. Itu. Apakah bisa dikategorikan sebagai buzzer. Dua. Untuk. Mas. Ryu. Waktu. Jadi ini ada. Informasi juga dari konsultan komunikasinya. Kementerian keuangan. Jadi. Satu. Hari. Ketika. Kayak. Bu. Menteri Keuangan kita. Sebelumnya ini. Itu. Mengambil satu kebijakan yang tidak populer. Hari itu juga. Yang banyak kontranya lah. Hari itu juga muncul hashtag. Satu hari menjadi Menteri Keuangan. That's. Ya itu. Jadi challenge kepada anak muda. Untuk menjadi Menteri Keuangan. Jadi kayak. Kebijakannya itu. Dianggap. Apa. Cukup. Tidak populer. Tapi sebenarnya. Benar. Maksudnya di dalam. Dari sudut pandang Menteri Keuangan. Kemudian. Untuk mengkantarnya. Instead of. Dia. Bilang bahwa. Kebijakan yang saya ini benar. Gitu kan. Dia memberi challenge kepada anak muda. Untuk. Satu hari. Bisa gak. Saya beri kamu kesempatan. Menjadi Menteri Keuangan. Apakah itu gampang. Itu seharian banget. Itu ada satu. SMA akhirnya. Yang dapat kesempatan. Untuk menjadi satu. Nah. Itu kan. Sebenarnya. Bentuk mengalihkan. Isu. Sebenarnya. Kalau dari. Informasi. Tim komunikasinya. Bahwa. Handel itu. Memang sengaja. Diciptakan. Hashtag. Sehari. Menjadi Menteri Keuangan itu. Gimana. Menurut. Mas Riu. Untuk. Terkait dengan. Tren. Dari. Si. Pejabat. Atau. Yang melakukan itu. Yang mungkin. Kedua. Yang terkait dengan. Dampak. Ekonomi. Tadi. Kalau di penelitiannya. Mas Riu. Apakah. Selain dari. Trendnya. Akan menjadi. Demokrasi populis. Apakah. Kita akan sampai kepada. Stage. Investor. Out gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke baik. Silakan. 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 Dari. Dari. Yang pertama. Mas Aga. Yang kemarin itu. Ada. Usul di Papua. Internet dimatikan. Terus ada. Demo di DPR. Internet. juga dimatikan. Apakah menurut. Mas Aga. itu sebuah polusi yang benar, karena menurut saya kok itu merugikan banyak orang juga ya ekonomi dan lain-lain juga tapi di satu sisi kan itu juga supaya mencegah dampak kerusuhan yang dilanjut yang kedua untuk Mas kan tadi ada babel-babel itu bikin kita kita lihat yang kita senang karena saya kan pengguna media sosial juga saya lihat-lihat saya udah makin kecantuan gitu Mas saya mau pengaturan pengaturan yang negatifnya sebesar itu kalau memang sebesar itu saya mau uninstall oke oke tanyaan pertama soal kepala daerah ataupun mungkin kemampung pentingan ya kopinya media sosial sebenarnya menurut saya lebih ralifan disebut bagi influencer sih jadi sebenarnya memang perdebatan bukan perdebatan sih mungkin ada overlap antara buzzer sama influencer simpelnya sebenarnya influencer itu menjadi buzzer tapi buzzer itu belum untuk influencer karena karakteristik tadi jadi biasanya influencer itu adalah memang orang yang punya expertise dan dia istilahnya apa ya buzzer itu lebih membangun awareness daripada engagement nah kepala daerah misalnya Tuan Kamil itu dia punya kemampuan untuk engage dengan audiensnya jadi dia membangun komunikasi dua arah tidak hanya satu arah tapi dua arah kalau buzzer itu biasanya dia hanya mempercakapan tagline-tagline segala macem jadi kalau misalnya teman-teman suka merhatiin Mas Ismail Fahmi di Dorneprit dia sering garik mesi hari itu dia kalian bisa lihat deh bahwa yang biasanya membangun percakapan sendiri-sendiri itu adalah article buzzer tapi influencer gak kayak gitu boleh gak kasih lihat slide saya di dua slide terakhir backup slide nomor 24 sama bisa di ya nah ini ada dua contoh influencer kalau yang ini adalah Mas boleh news round yang selanjutnya yang selanjutnya itu almarhum Mas Mas Rukman jadi sebenarnya yang kedua ini adalah di sendrom sebagai influencer jadi dia adalah sumber dari informasinya akhirnya dia berkira sebagai orang-orang publik dan informasi jadi tipikal influencer itu lebih banyak seperti ini kalau yang sebelumnya mungkin lebih kalau saya sebelumnya ini mungkin lebih terlakukan sebagai seperti buzzer tapi ini bukan berarti mereka mengklaim sebagai buzzer tapi kita melihat polai seperti itu jadi kalau ditanya dari kepala daerah rasanya mereka lebih tepat disebut sebagai influencer sih karena ya dia bisa mempengaruhi opini publik ya segala-galanya terus karena dia punya ekspert yang kedua yang kedua boleh-boleh di posa aja yang tadi soal internet ini adalah isu yang kayaknya di Indonesia di Indonesia belum sebut sebagai human rights belum ada negara-negara lain yang memang udah mulai menyebut internet kalau misalnya internet sebagai human kosa Perancis salah satunya dan sayangnya di Indonesia belum kalau kita lihat dalam konteks yang lebih apa ya lebih besar sebenarnya kan internet adalah satu medium yang memang digunakan yaitu berkomunikasi menyampaikan dan ya internet itu tidak se sebenarnya tidak sesederhana itu sih simpelnya sebenarnya saya gak setuju tidak seterhana bahwa dengan lo matiin internet informasi pasu tidak akan beredar karena banyak orang lain yang memang butuh gitu bayangin kalau misalnya saat itu ada misalnya misalnya Aldi gitu istrinya lagi dalam butuh dalam kadar darurat butuh opsi gojek butuh pesan gojek untuk bawa istrinya ke rumah sakit tapi saat itu tiba-tiba internetnya mati kondisi-kondisi seperti itu kan ya membuat ya hanya seakan-akan menjadi shortcut untuk menyelesaikan satu hal tapi mengabaikan hal-hal yang lain jadi sebenarnya itu tidak menyelesaikan masalah karena ya mungkin penyebabnya bukan selain internet mati tapi ada hal-hal lain yang lebih fundamental sebenarnya harusnya bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu oke super sekarang satu lembaga itu dimana-mana entitas misalnya atau pemerintah jika mereka menggunakan apa yang mereka sebut public revolution itu mungkin yang bahas segit lagi hashtag untuk mengedukasi masyarakat betapa sulitnya jadi menteri keuangan saya rasa itu tiap start aja meskipun itu agak ironis karena mereka seharusnya jadi expert dan yang mungkin kebijakan moneter atau kebijakan fiskal atau kebijakan ekonomi tulang yang populer itu memang sangat susah dijelaskan di masyarakat seperti kejambutan susi di BBM dulu yang kita lakukan beberapa kali sejarah informasi karena jika tidak dilakukan dengan hati-hati bisa akan memicu kursuan seperti yang baru saja bisa di subsidi BBM dicabut itu jadi memang saya rasa kurang etis dari segi provisionalism tapi sah-sah saja karena itu PR PR manuver mereka gitu apakah populisme jika demokrasi nanti sudah menjadi dikuasai populisme maka akan mendorong investasi asing keluar ini harus kita pisahkan jadi investasi itu ada investasi asing ada dua macam ada yang ke sektor real ada yang non-real cuma di pasar uang aja yang di sektor real biasanya kita sebut foreign direct investment seperti bank pabrik atau beli lahan untuk agrohukum dan sebagainya menurut banyak penelitian entah bentuk pemerintah demokrasi atau authoritarianism jika market ekonominya jika ekonomi pasarnya berjalan efisien dan berbuka itu maka tidak akan pengaruh sebenarnya ideologi apa yang ada di negara itu seperti contoh di Cina di Singapura kita punya kesil di demokrasi di Singapura di Malaysia authoritarianisme di di Cina atau demokrasi di negara lainnya itu sebenarnya tidak FDI tidak peduli seperti pabrik sepatu meninggalkan Indonesia tidak ke Vietnam atau Vietnam juga mungkin bisa disebut pseudo-demokrasi atau mungkin atau berkata yang sempurna jadi sebenarnya peraknya jadi entah nanti kita skenario masa depan kita akan jadi negara elektoral bias demokrasi saya rasa uang itu pragmatis ini kalau ada kutipan terkenal saya tahu itu berapa full soupnya tapi dia bilang gini when it comes to money everyone has the same religion siapa namanya oke 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 banyak penerbangan itu apa beneran gitu kan dapatnya kalau buat saya iya ada suatu titik dimana saya sangat benci kepada orang-orang atletis ya itu tahun atletis yang tadi maksudnya oh iya lalu 10 tahun kembali ada suatu titik dimana saya benci apa yang sangat benci apa yang orang-orang sebut kadru tahu kan apa nih apa nih ya itu istilah orang-orang semacam coba jadi gini saya rasa itu memang ada karena algoritma itu didesain untuk membuat anda bisa dua dan semakin memperkuat yang sudah ada di situ ya dimana titik kita harus mulai mempertanyakan apa yang kita baca apa yang kita dengar adalah saat semua terdengar terlalu monotun jadi kita memang harus seperti saya sebut tadi ada istilah aneh namanya epistemological skepticism kita harus skeptis tapi dengan acuan keelunguan yang kuat itu harus kita jatuh jangan sampai mati karena itu yang membuat kita jadi outlier yang membuat kita orang-orang terkiling untuk bisa belajar di luar negeri jadi kritis pertanyakan semua semua tanpa kecuali karena itu tadi jangan kalau memihak jangan kalau lu ekstrim nanti harus mendidikin saya oke baik terima kasih pada pembicara diskusi yang sangat menarik sekali saya hanya tidak akan menyimpulkan kalau tidak ada yang bisa disimpulkan karena untuk menyimpulkan itu butuh analisis yang rumit lah ya saya hanya menghighlight beberapa poin ternyata Basri itu pengaruhnya tidak hanya untuk individu tapi juga bisa berpengaruh cukup besar untuk demokrasi dan juga ekonomi dan sampai saat ini negara kita belum punya koridor hukum untuk mengatur itu atau kebijakan untuk mengatur dan tadi terkait kebijakan tidak bisa kita menyebut bahwa kebijakan itu benar atau salah yang bisa kita nilai bagaimana kebijakan itu bisa mencapai tujuan dikeluarkannya kebijakan itu atau tidak terima kasih terima kasih terima kasih oleh ketua PPIDEL siapa dulu ini mas agar dulu ya mas dari dari pembicara yang pertama mas mirawan agar dari mulai dikutuk terima kasih terima kasih oke terima kasih buat teman-teman yang hadir semoga bisa mendapatkan insight-insight yang berguna sekarang kita foto bersama dulu aja tadi karena waktu juga yang memisahkan kita pemirsa 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 oh iya oh iya benar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih